Bagaimana seandainya mereka tetap melaksanakan kegiatan itu dan sebagainya Saya sampaikan bahwa kegiatan ini tidak mendapat izin Kemudian apabila memaksakan juga untuk melakukan kegiatan Maka kita akan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku kepada mereka-mereka yang memaksakan Yaitu kita akan persangkakan nanti dengan tindak pidana yang ada di KUAP Khususnya pasal 212 sampai 218 Yaitu khususnya kepada mereka yang tentunya tidak mengindahkan daripada hal ini Bahwa Polda Mitro Jaya sebagai penanggung jawab keamanan sudah menyampaikan tidak memberikan izin Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!